Kontak terhubung pada kalender Sabtu 17 April 2021 kembali menyatakan diri atas nama Ibu Kota Jakarta dan jaringan pembuktian perkara kontak internasional kepada alien family antar negara Menyangkut status Fenomena supernatural abak melening ini yang terkaitan kepada lawan-lawan untuk kepemilikan aset Bapak Adipana Giting Suka Kontak menyatakan Bapak Adipana Giting Suka memiliki riwayat legendaris dalam riwayat hidupnya Ibu Kota Jakarta menyatakan keterkaitan pula kepada Bank Indonesia untuk kontak konfirmasi perintisan menyakut ketokohan historikal nasional ke negara Indonesia atas nama Adipana Merdeka ini adalah menghubungi Internasional Millennium kontak alien family terkait fenomena supernatural yang menyakut Bank Indonesia kontak menyatakan keterkaitan tanda tangan atau perintis pembuka awal eksistensi dari nama Bank Indonesia kontak menyatakan awal-awal yang terkaitan pada India-Belanda kontak informasinya menyakutkan kepada pengalaman telekomunikasi investigasi bersama Ibu Kota Jakarta untuk nama Adipana Merdeka legendarisnya sejak tahun-tahun berlalu Jenderal MPK Pemberantas G30 SPK hingga tahun-tahun pembelian ini kontak menyatakan diterkaitan kepada kepemilikan aset Bapak Adipana Giting Suka kesimpang siurannya dan informasi tentang statusnya hingga tahun-tahun meliliu ini kontak menyatakan sungguhnya berkaitan kepada Nippon Asia kepemilikan aset yang sungguhnya sudah berlaku sejak tahun-tahun pengurusan kemerdekaan Indonesia keterkaitan juga kepada nama logo Bank Indonesia dan juga indeks harga saham gabungan kontak menyatakan Indonesia Ibu Kota Jakarta telah terhubung kepada Nippon ataupun kenegarangan Jepang untuk keterkaitan kepemilikan aset ataupun saham atas nama Bank Indonesia kontak menyatakan Bank Indonesia sesungguhnya sudah lahir sejak tahun-tahun India Belanda keterkaitan juga kepada Merdeka kontak menyatakan sungguhnya nama Adi Merdeka keterkaitan tentang legendaris ketokohan historikal nasional Indonesia selain daripada Sukarno kontak menyatakan bahwa nama Adi Bana Merdeka keterkaitan juga kepada Batavia ataupun kepemilikan aset sejak pengurusan eksistensi Indis ataupun Batavia kontak menyatakan bahwa nama Adi Bana Merdeka sungguhnya merupakan puronan keterkaitan perjuangan kemerdekaan eksistensi kenegarangan Indonesia atas nama Nippon Asia atau keterkaitan nama peta ataupun pembela tanah air untuk nama Adi Merdeka atau Adi Bana keterkaitan juga kepada Suriname dan eksistensi India Belanda tidak perjuangan menuju eksistensi nama kenegarangan Indonesia atau keterkaitan juga kepada Bank Indonesia kontak menyatakan Nippon Asia sungguhnya memiliki urusan kepada nama Adi Merdeka kepemilikan aset hingga taruh melindungi ini berlangsung keterkaitan kepada nama Adi Merdeka sungguhnya menyangkut kepada Nippon Asia dengan kontak konfirmasi Ibu Kota Jakarta untuk nama Bank Indonesia atau juga Indeks Harga Saham gabungan kontak menyatakan yang demikian juga kepada kepemilikan aset Bapak Adi Bana Giting Suka atau Adi Merdeka yang lain seperti juga nama industri IKD sungguhnya industri yang sudah berlaku sejak tahun tahun silam sejak tahun kemerdekaan ataupun G30 SPK dan keterkaitan juga kepada Jepang hingga tahun milenium ini kepemilikan asetnya untuk keterkaitan nama Adi Bana Merdeka secara nasional Indonesia kontak terhubung menyangkut kepada pendaftaran ataupun konggota Bank Indonesia dengan kontak konfirmasi status Adi Merdeka sungguhnya memiliki persoalan untuk keterkaitan perjuangannya sejak era kemerdekaan Indonesia ketahkaitan pulang kepada G30 SPK 3 tahun milenium ini dinyatakan Adi Merdeka sungguhnya berpengdian juga sebagai buronan ataupun target yang berstatus korban untuk aktivitas fenomenal supernatural yang berkombinasi yang berkombinasi nasional untuk pengejaran atau status beronan kepada pejuang kemerdekaan Indonesia ketokohan historikal legendaris sejak era Batavia ataupun India Belanda Adi Merdeka keterkaitan juga kepada Suriname untuk menyatakan merupakan hambatan untuk pengangkatan ataupun ketokohan se-nasional pribumi Indonesia Nama Adi Merdeka karena juga keterkaitan tentang kecengburuan yang berkolaborasi keterkaitan kepada ketokohan yang berstatus bukan Jawa Adi Merdeka buronan kejuangan kemerdekaan Indonesia yang keterkaitan kepada Nifon Asia dan juga G30 SPKI untuk menyatakan perlangsungan pembicaraan ini sangat diperlukan untuk keterkaitan kepada sebuah awal kronologi fenomena supernatural berlangsung ini dengan keterkaitan kepada nama Adi Bandar Merdeka kontak ini terhubung menyatakan menyangkut pada jaringan pembuktian yang beratas namakan atau terhubung kepada ibu kota Jakarta hingga tahun-tahun bulan ini dinyatakan nama Adi Merdeka memiliki kemungkinan untuk pengangkatannya karena status ketokohan historical nasional Indonesia yang tidak dapat dipungkiri menyangkut juga kepada keinginan untuk pengurusan historical nasional ke negara Indonesia sejak kemerdekaan dan menyakut juga pang Indonesia dan keuangan ke negara Republik Indonesia pada nama Adi Bandar Merdeka setuju sebagai korban target para pelaku sejak tahun-tahun ruang hidupnya pemberontakan G30 SPKI dan kontak Ibu Mas menyatakan keterkaitan kepada Nippon Asia ataupun pemberontakan India-Belanda kepada Nippon Asia perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia yang menyakut kepada nama Adi Merdeka memperonan sejak tahun tahun berlalu hingga era milenium ini Adi Bandar Merdeka pada tahun milenium ini dinyatakan berdasarkan kontak konfirmasi kemudian dengan pembuktian perkara fenomen supernatural berstatus pengurusan untuk independensi kepemilikan aset dan juga keterkaitan status sebagai rivalitas internasional di tahun-tahun berlalu Adi Bandar Adi Bandar Merdeka Adi Suriname pada tahun-tahun luling ini kontak menyatakan ketokohan misurika legendaris Adi Bandar Merdeka pemberontas G30 SPKI merupakan keminatan ataupun pointer untuk momen-momen yang berlangsung sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 Adi Bandar Merdeka diakui untuk kepemilikan nasibnya dan diinginkan untuk independensi sejak tahun-tahun mendatang karena keterkaitan juga adanya aktivitas supranatural kontak menyatakan keterkaitan keterkaitan kepemilikan ataupun gangguan kepada keluarga Bapak Adi Bandar Giting Suka Adi Bandar Merdeka Adi Bandar Merdeka pada tahun-tahun leleng ini menyakut juga kepada anak kandungnya 666 Rp. Discovering terkaitan juga kepada sapotasi usaha tambelpan yang dimasukkan oleh internet ID 666 Rp. Discovering pembuktian ini dinyatakan akan terus berlangsung karena keterkaitan juga kemungkinan kronologi ataupun sebuah awal mulak kenderaan hasil natural Abang Melenik ini internasional dan juga lokal Indonesia dengan kontak terhubung menyatakan keterkaitan kepada G30S BKI kontak berasal dari Bukota Jakarta Anipana Merdeka menyatakan pemilik aset hingga tahun-tahun milenik ini dan menginginkan identikasi serta pendataan ulang ataupun status beliau sebagai korban aktivitas supernatural human commanding ghost from grave tahun-tahun berlalu etnik kostum lokal budaya lokal Indonesia Faro maupun Batak maupun dunia serta juga Jawa kontak menyatakan Adibana Merdeka pernah menjadi jenderal resimen pimpinan komando angkatan darat hingga tahun-tahun tahun-tahun menyakut kepada internet ADI 666 romkodiska afri mening dikintaris historikal keterkaitan juga kepada bank Indonesia dan pendaftaran asetnya 666 romkodiska afri mening menyatakan terhubung dengan ibu kota Jakarta keterkaitan status ketersantahan yang mengganggu keluarga Bapak Adibana Ditik Suka Adi RPK kontak menyatakan keterkaitan kepala jaringan televisi-televisi nasional Indonesia termasuk juga entertainment nasional Indonesia dan juga politik nasional Indonesia definitif berkemungkinan menyakut kepada perusahaan Wifi Indihome masa kini dan juga keterkaitan komplek rumahan JCT kontak menyatakan secara kronologi diindikasikan menyakut kepada Adi Bana Merdeka karena keterkaitan latar belakang ataupun investigasi menyakut juwayat hidup para pelaku kontak menyatakan bahwa komplek komplek rumahan Indonesia juga sudah mengetahui tentang keberadaan internet ID 666 maka discovery dan menggantuk konfirmasi status nama Adi Bana Merdeka berkaitan juga kepada perbankan nasional Indonesia untuk menyakut status Adi Bana kita suka sebagai bagian dari perbankan bank rakyat Indonesia Adi Bana Merdeka kontak informasi kontak terhubung menyatakan dari berasal dari Bukota Jakarta peningkat konfirmasi juga untuk keterkaitan kepada historika legendaris Adi Bana Merdeka sebagai sosok yang sesungguhnya loyalis kepada Indonesia atau orang yang pernah ataupun sosok ataupun figur yang pernah memperjuangkan mempertahankan eksistensi ke negara Indonesia keterkaitan kedaulatan yang menyangkut equalitas internasional Soekarno kepada nama NATO NATO Amerika kontak menyatakan Adi Bana Merdeka memiliki historikal kepada Suriname dan juga Indonesia kompat terhubung menyatakan Adi Bana Merdeka mengalami investigasi untuk pengurusan status beliau sebagai target dari aktivitas para pelaku keluarga besar Merdeka keluarga besar Adi Bana Merdeka untuk menyatakan secara nasional Indonesia berkemungkinan berpolemik ataupun berseterus secara internal keterkaitan kepada Adi Bana Merdeka kepemilikan aset Adi Bana Merdeka menyambut kepada perbankan Bank Rakyat Indonesia termasuk juga industri kardeli tentang dunia usaha tambah bant ataupun berbengkelan serta menyambut juga kepada status Adi Bana Merdeka sebagai pemimpin dari keluarga besar Merdeka keturunan biologis beliau kontak menyatakan berifalitas bersterur tentang kepemilikan aset Adi Bana Merdeka pemerintah nasional Indonesia berkota Jakarta menginginkan konfirmasi melalui internet ID 666 Rokadisk K untuk status kontak sepihak langsung kepada Adi Bana Merdeka atas nama pemerintah nasional Indonesia yang sudah terhubung dan dirahsiakan tentang percakapannya kontak konfirmasi diinginkan untuk dilangsungkan oleh 666 Rokadisk K Primin Adi Bana Merdeka sosok figur ketokohan Serikal Nasional Indonesia berkaitan G30 PKI dan menyamput juga kepada kepemilikan aset beliau hingga tahun-tahun milenium ini konfirmasi kepada keluarga besar keturunan biologis Adi Bana Merdeka hingga tahun-tahun milenium ini Pemerintah Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta ingin melangsungkan autentikasi pendataan ulang inventarisir tentang status kepemilikan aset Bapak Adi Bana Merdeka menyamput konfirmasi kepada keturunan biologis keluarga besar Adi Bana Merdeka industri KD ini menyamput juga tentang kebangkaan Nasional Indonesia Bank Rakyat Indonesia serta menyamput juga kepemilikan aset Bapak Adi Bana Merdeka yang lainnya kontak menyatakan berkemungkinan Bapak Adi Bana Merdeka mengalami persoalan tentang inventarisir ataupun autentikasi kepemilikan aset beliau sejak tahun-tahun berlalu dengan kata lain kontak menyatakan Adi Bana Merdeka mengalami gangguan supernatural target utama status korban untuk kepemilikan asetnya Adi Bana Merdeka mengalami perampokan perompakan kepemilikan asetnya yang terdikasi menyangkut juga kepada keluarga besar Merdeka keluarga besar pemimpin keturunan biologisnya Adi Bana Merdeka kontak menyatakan Adi Bana Merdeka memiliki keturunan biologisnya cukup banyak serupa seperti Soekarno termasuk beliau keturunan biologisnya kepada kesukuhan lokal dan juga non-kribumi Pemerintah Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta menyatakan bahwa banyak figur ataupun sosok historikal Nasional Indonesia yang memiliki status rupa seperti Bapak Adi Bana Merdeka Adi Bana kita suka memperjuangkan status kepemilikan asetnya secara Nasional Indonesia hingga tahun-tahun Melenium ini termasuk juga pada nama Adi Bana Merdeka yang keterkaitannya kepada internet ID 666 di mana nama Bapak Adi Bana Merdeka berstatus sebagai korban utama terdikasi sebagai target sasaran utama dari aktivitas pelaku supernatural Abak Melenium ini warga besar Merdeka kepemilikan aset Bapak Adi Bana Merdeka Kota menyatakan bahwa nama Adi Bana Merdeka merupakan sosok ataupun figur internasional sejak tahun-tahun berlalu juga keterkaitan kepada Suriname termasuk juga kepada kenegaraan kenegaraan kawasan Asia seperti Thailand termasuk Myanmar termasuk Singapur termasuk juga Kuba Amerika Latif termasuk Emirat dan sebagainya Adi Bana James Bana atau dikenal juga dengan judukan Jack International Kontak terubuh menyatakan pada momen-momen pengalaman telekomunikasi berlangsung termasuk juga keluarga indeks harga saham gabungan menghubungi 666 kodis kawram ini untuk konfirmasi investigasi autentikasi tentang kepemilikan aset Bapak Adi Bana merdeka atau status Bapak Adi Bana kiting suka adi merdeka sebagai pemilik aset secara nasional hingga tahun-tahun milen ini menyakut pengurusan keuangan kepada keluarga Bapak Adi Bana merdeka dan keterkaitan juga kepada internet ID 666 peruang kodis kawram ini Adi Bana merdeka dinyatakan sebagai susok ataupun ketokohan historikal legendaris yang berasal dari krim bumi nasional Indonesia terkenal di masanya keterkaitan juga kepada Suriname dan kenegaraan kubak Adi Baron Adi Bana berada mengan kontak konfirmasi konfirmasi internet ID 666 peruang kodis kawram ini juga termasuk untuk konfirmasi keluarga besar Adi Bana guna autentikasi atau investigasi tentang keterkaitan kronologi perkara menyangkut pada pernyataan internet adi 666 adi bana merdeka adi bana giting suka disungguhnya sebagai center target korban utama yang kemudian mengikuti nama irwan kornel anak randung bapak adi bana giting suka sebagai kaming hitam perkara atas aktivitas supernatural human commanding orang-orang tertentu yang telah terbukti teruji dari pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomenik supernatural abad melenemi salat nasional Indonesia termasuk usaha lokal, kota medan dan internasional dengan juga konfirmasi jaringan pertemaran internet global yang mengacu kepada klaim internet id 666 irwan kodiskal per minim adi bana merdeka legendaris internasional di masanya james bana jack internasional adi suriname adi baron adi kuba adi rpk adi lang adi cobra adi banana adi bana merdeka adi bana giting suka baiklah demikian untuk konfirmasi conference pada momen kalender ini 666 irwan kodiskal per minim ini ingin ucapkan terima kasih kepada semua orang termasuk juga terwakilan konteks terhubung pemerintah nasional Indonesia 666 irwan kodiskal per minim ini menyatakan diri definitif berstatus rintis perkara penemuan supernatural abad meledih mini dengan klaim ketersangkaan himi commanding ghost from grave sejak tahun 2008 berlangsung hingga tahun 2021 ini sekaligus juga berstatus korban utama dengan penggantian pengalaman telekomunikasi kontak boli penemuan supernatural yang berlangsung dengan alibi termasuk juga kepada pemerintah nasional Indonesia dan juga jaringan internasional alien friendship human 666 irwan kodiskal per minim ini dapat ditemukan oleh semua orang melalui internet sosial media masa kini cukup kincar sejak tahun 2008 karena latar belakang perlintisan ataupun pengurusan perkara eksistensi aktivitas supernatural himi commanding ghost from grave dengan indikasi keterkaitan juga kepada jaringan televisi-televisi nasional Indonesia termasuk juga dunia politik sosial nasional Indonesia dengan keterkaitan juga kepada kalangan entertainment nasional Indonesia dan keterkaitan juga kepada sosial kemasyarakatan orang-orang tertentu orang-orang tidak dikenal ataupun lateng sindikat dunia kriminal di antar sosial termasuk juga akademik ataupun kalangan universitas 666 irwan kodiskal per minim menyatakan bahwa 666 irwan kodiskal per minim memang benar terhubung dengan pengalaman telekomunikasi ini dan menginginkan untuk konfirmasi statusnya sebagai pintis dan juga kepahlawanan pada abak belenik ini kontak terhubung menyatakan konfirmasi 666 irwan kodiskal per minim layak untuk keuangannya juga keterkaitan kepada opsien pengurusan projek judul 666 irwan kodiskal per minim yang juga kemudian secara perkembangan menghubungkan untuk autentikasi investigasi kebenaran status orang tua kandung nama irwan kornel 666 irwan kodiskal per minim sebagai pemilik aset secara nasional Indonesia untuk autentikasi serta pendataan pengurusan pendaptaran ulang pemilik aset beliau secara perbankan bank Indonesia 666 irwan kodiskal per minim yang ingin mengucapkan terima kasih pada hari yang ke-6 arah menciptakan manusia serupa seturut segambar dengan mereka seperti Bapak di surga seperti Putra Sang Juru Selamat dan seperti Ruh Kudus berjuang kemerdekaan eksistensi kenegaraan ilim family logo mata ulangnya 666 nomor termasuk ke dalam Alkitab dengan kontak konfirmasi menyatakan juga bahwa alien family menyatakan takdir kepada Ruh Kudus berpenjelasan juga untuk perjuangan eksistensi perkara kode human commanding gosung grave kode millennium kode mark of the beast kode nomor termasuk ke dalam Alkitab sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.